Kami temui di mana Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan sudah menunjuk langsung PT JAKPRO sebagai pelaksana kegiatan tetapi anggarannya dibebankan oleh kepada Dinas Pemuda Olahraga. Mereka tidak bisa memberikan jawaban dan pertanggung jawaban yang jelas. Dalam momen ini kami juga meminta Pak Gubernur Anies untuk memberikan klarifikasi dan jawaban terkait bagaimana pertanggung jawaban pembayaran Formula E. Formula E telah melewati proses panjang yang melibatkan sejumlah pihak sehingga tidak bisa dihentikan begitu saja dan diputuskan oleh sepihak. Dirinya berharap agar penggelaran ataupun pergelaran Formula E dapat digelar pada tahun 2022 mendatang setelah mengalami penundaan tahun ini akibat pandemi COVID-19. Formula kan masih dalam tahap penyelidikan, jadi kita itu istilahnya mengundang. Ya, mengundang para pihak yang kami duga mengetahui pokok persoalannya untuk dilakukan klarifikasi. Itu sudah izun kepada Bank DKI, senilai Rp180 miliar. Nah, itu yang dipertanyakan di sekitar mekanismenya saja. Saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. KPK dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus memperkuat sinergi, memperkuat kerjasama. Kong pelaksanaan ini dibantu percepatan-percepatannya dan diawasi penggunaan anggaranya. Alokasi dananya cukup besar, yaitu Rp695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan. Anies jadi tersangka kasus Formula E jika ditemukan kerugian negara. Gubernur DKI Jakarta, Anies Peswedan telah dipanggil tim penyelidik Komisi Pemeratasan Korupsi untuk dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan sirkuit dan penyelenggaraan Formula E. Keterangan Anies sangat dibutuhkan KPK karena selaku pengguna anggaran APBD DKI Jakarta, Anies pasti mengetahui seluruh proses dalam penganggaran kegiatan tersebut. Petrus mengatakan penanganan kasus Formula E oleh KPK tentu didasarkan petunjuk dan alat bukti permulaan sehingga kasus ini masuk ke tahap penyelidikan. Menurut Petrus, KPK memanggil Anies Peswedan untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena KPK menemukan adanya bukti atau petunjuk tentang keterlibatan Anies Peswedan dalam kedudukannya sebagai pengelola APBD dan pengguna anggaran. Lebih jauh Petrus mengatakan pemeriksaan ini dalam kasus dugaan korupsi Formula E ini secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh kepada proses pencalonan Anies Peswedan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Karena bagaimanapun dukungan publik kepada setiap capres disertai dengan catatan harus bersih dan rekam bijak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itu, kata Petrus, KPK harus berhati-hati dan lebih baik secara intensif memeriksa Anies Peswedan sebanyak mungkin agar bisa memastikan peran keterlibatan dan pertanggung jawabannya sampai di mana agar KPK tidak dicurigai sebagai alat untuk memukul lawan politik. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firdy Bahuri menjelaskan pemeriksaan Anies untuk dimintai keterangan oleh KPK dilakukan dalam rangka pembuat kasus ini. Jadi terang-benerang, Anies pun tak diperlakukan khusus seperti juga saksi-saksi dalam kasus lain. Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut Anies diklarifikasi terkait inisiasi, penganggaran, hingga komitmen fee pelaksanaan Formula E. Alex mengerjakan kasus juga korupsi ini penyelenggaraan Formula E. Jakarta itu masih dalam status penyelidikan. Sebelum Anies KPK juga sudah memeriksa Ketua DPD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua Komisi EDPRD DKI Jakarta dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Anggara Wicitra Sastro Wijojo. Gubernur Lukas NMB putuskan tidak keluar rumahnya dijaga menggunakan ekskavator. Para pendukung memblokir akses ke rumah Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura Jumat 30 September 2022. Para pendukung Lukas NMB tersebut bahkan memblokade jalan menggunakan ekskavator dan dijaga ratusan orang bersenjata tajam. Dikutip dari Tribun Papua, ekskavator itu diletakkan sekitar 50 meter dari pagar masuk dan berada di tengah jalan. Ratusan mangsa tiba-tiba muncul dengan memegang senjata tajam mulai dari panah hingga parang di sekitar kediaman. Mereka juga melakukan tarian penyambutan. Awak media tidak memperkenankan, mendokumentasikan situasi hingga sajum papers dilakukan di depan pagar kediaman Lukas NMB. Hanya kuasa hukum dan beberapa orang lainnya yang diperbolehkan masuk ke dalam pagar kediaman Lukas NMB. Perwakilan masyarakat koronal kilenial Kogoya menyatakan masa masih akan terus terjaga di depan kediaman Lukas NMB hingga masalah hukum yang dialami Gubernur Papua selesai. Pihak keluarga memastikan Lukas NMB tidak akan keluar daerah menjalani perawatan medis. Lukas NMB akan tetap di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Demikian disampaikan Elvis Tabuni selaku Kepala Suku Besar sekaligus perwakilan dari keluarga Lukas NMB kepada wartawan Jumat 30 September 2022. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilahkan kepada Lukas NMB berobat ke Singapura. Namun sebelum itu, Gubernur Papua dua periode itu harus lebih dulu menjalani proses pemeriksaan medis oleh KBK. Tawaran yang diberikan oleh lembaga antirasuah itu pun ditolak pihak keluarga besar Lukas NMB dengan alasan keselamatan. Sebab menurut Elvis Tabuni, Lukas NMB menyampaikan terkait percobaan pembunuhan yang dialaminya sejak 2017 silam. Selain itu, Elvis Tabuni juga menyampaikan pihak keluarga sangat kecewa kepada negara atas penetapan Lukas NMB sebagai tersangka. Pasalnya, keluarga Lukas NMB menilai penetapan status tersangka tersebut cenderung kriminalisasi dan syarat muatan politis. Padahal, seharusnya Lukas NMB diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama ini kepada negara. Sebagai informasi, Lukas NMB sejak 5 September 2022 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai Rp1 miliar. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua 2 PRD itu langsung dicekal berpergian ke luar negeri. Ratusan masa kemudian menduduki kediaman Lukas NMB sebagai bentuk dukungan kepada Lukas NMB. KPK telah memanggil Lukas NMB sebagai tersangka pada 12 September lalu, namun ia tidak hadir karena sakit. Kemudian KPK telah mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar yang bersangkutan hadir untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 25 September 2022. Dan ia kembali tidak hadir karena alasan kesehatan. Gubernur Papua Lukas NMB diduga mengalir kasino Australia. Aliran uang Gubernur Papua Lukas NMB sedang tersandung kontroversi terkait judi, uangnya diduga mengalir hingga kasino Australia. Gelaparkan ABC Australia, Sabtu 1 September 2022, Lukas NMB diduga menyalahgunakan setidaknya Rp560 miliar sejak 2017 dan menghabiskan sebagian besar dana tersebut di kasino luar negeri termasuk Singapura dan Australia. Kini skandal tersebut telah menyebar ke Australia, di mana penyidik Indonesia mengonfirmasi jika mereka sedang memeriksa transaksi di Crown Casino, di Perth, dan deposito bank yang mencurigakan di Perth dan Melbourne. Tekan lalu, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Indonesia mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki beberapa jejak uang yang mencurigakan selama 5 tahun terakhir, yang melibatkan rekening bank pribadi Lukas NMB atau rekening yang diduga ia kendalikan. Pihak berundang telah mengonfirmasi kepada ABC jika mereka sedang menyelidiki sumber uang yang diduga dihabiskan Lukas NMB di Perth Casino berjumlah sekitar 500 ribu US per tahun sejak 2017.